Para pecinta tanaman hias dan bunga hias, kali ini saya berada di salah satu sintra tanaman hias di Kabupaten Magelang, yaitu di Desa Giyanti, Bojong, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Saya akan sedikit mengulas tentang jenis-jenis tanaman hias yang merambat, yang populer di akhir tahun 2020 ini. Jadi yang populer di tahun 2020 ini, jenis-jenis yang merambat. Nah ini diantaranya ini Spindapsus Silver Spice atau biasa disebut Spindapsus Silver. Nah ini jenis monstera, terbiasa disebut monstera canda bolong. Nah ini yang sering trending di media sosial, yang ini Pilumilano Crissum. Nah nanti di belakang akan coba saya ulas kira-kira harganya berapa. Nah kalau yang ini. Epiprenum Aureum Enjoy. Nah biasa disebut juga Epiprenum Parigata. Nah yang ini. Ini estimasi harganya ini biasanya di kisaran 200-500 ribu rupiah. Nah ini Epiprenum Parigata. Atau Epiprenum Aureum Enjoy. Cantik sekali ini warnanya ini. Oke, nah kalau yang ini. Nah ini biasa disebut dengan Sirih Gadoing atau Epiprenum Aureum Golden. Nah ini, nah ini corak daunnya hijau. Nah ini ada kuning-kuningnya ini. Sireh Gadoing ini endemik sekali di Indonesia. Sehingga ini banyak tumbuh di alam liar. Nah ini biasanya di daerah dekat-dekat aliran sungai. Nah itu banyak sekali. Ada yang polanya kecil dan juga jumbo. Sireh Gading, Golden. Cantik-cantik sekali. Ini jenis tanaman hias yang merambat ini. Wow, mantap. Keren, keren, keren. Tampilannya jadi semakin cantik. Epiprenum Aureum Baricata. Nah untuk Sirih Gading atau Sirih Gading Golden ini biasanya di pasaran itu, kalau yang masih polybag-an itu antara 15.000 kalau yang kecil-kecil. Nah ini yang model nanti bisa dicantolin ini. Nah ini. Mantap. Nah ini. Ini juga Epiprenum Aureum Baricata ini. Nah ini modelnya sudah ada cantolannya ini. Mantap portnya. Jadi pelang-pelang nanti tidak nyantolin. Wess, keren, keren, keren. Nah ini. Ini salah satu trik atau cara untuk meningkatkan reka jualnya juga ini. Disamping untuk pemandangannya biar lebih cantik dan lebih mantap. Nah ini. Bisa ditiru ini. Inspiratif sekali. Nah kalau yang ini, ini sirih badak. Biasa disebut sirih badak atau Monstera Karsteninum. Monstera Karsteninum atau sirih badak. Ini harganya berpisah antara 50.000 sampai 200.000 rupiah. Nah tentu tergantung lokasi dan juga cara pengemasannya. Tentu tergantung juga dengan besar kecilnya dan kondisi tanamannya sendiri. Jadi berbeda-beda. Nah ini. Cantik sekali penataannya ini. Keren. Mantap. 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 Nah ini. Skin Dapsus Silver. Atau Skin Dapsus Silver Splash. Ini harganya berpisah antara 100.000 sampai 400.000 rupiah. Nah untuk bunga hias ini tentu beda lokasi, beda tempat, beda medianya, terus beda kondisi tanamannya, tentu beda harganya. Nah ini Monstera. Nah ini Monstera Jandepulong. Nah untuk ini jenis Monstera ini termasuk pilurambat ini. Biasanya ada yang Andan Sony, Acuminata maupun Obliqua. Nah untuk harga antara 20.000 sampai 300.000 rupiah kalau yang hijauan gini. Nah kalau yang Parigata tentu lebih mahal. Nah ini kalau yang mahal. Kalau yang Obliqua, wah ini satu daunnya, hitungannya per satu daun. Bisa puluhan juta satu daunnya. Nah lanjut. Nah kalau yang ini Pilumelanobrisum. Nah ini yang sering branding di media sosial ini. Biasa disebut juga dengan Pilumelano ini. Pilumelano. Pilodendron Melanobrisum. Nah ini harganya kalau yang masih anak-anak ini masih kecil gini. Ini antara 300.000 sampai 1 juta. Nah tergantung ketinggiannya juga ini. Nah jangan ditanyakan kalau yang sudah besar. Kalau sudah besar harganya mahal sekali. Nah ini termasuk pilurambat. Kalau yang besar kayak gini. Nah ini harganya dipatok 19 juta rupiah. Nah ini di Risa Giyanti, Bojong, Candi Melio, Kabupaten Magelang. Nah ini masih pilurambat. Ini pilur daklor. Nah untuk pilur daklor ini harganya. Kisaran antara 200.000 sampai 400.000 rupiah. Nah tentu tergantung besar kecilnya juga. Tergantung kondisi daunnya. Tergantung ketinggiannya. Nah ini untuk penangkarannya. Pilur ini bisa lewat bonggol. Jadi dengan cara potong bonggolnya nanti ditanam lagi. Nah kalau yang ini pilur dendron black cardinal ini. Ini harganya di kisaran 600.000 rupiah kalau black cardinal. Kalau yang masih kecil kan bisa antara 100.000 sampai 200.000 rupiah. Nah kalau yang sudah besar-besar gini di kisaran 600.000 rupiah. Untuk pilur black cardinal. Ini pilur dendron black cardinal. Oke terima kasih yang sudah menonton. Terus tonton video-video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Dengan explorer yang tempat yang lain. See you and thanks very much. Terima kasih telah menonton.